Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju hampir dipastikan. Kabar yang beredar, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi akan merombak kabinetnya pada hari ini tanggal 15 Juni tahun 2022, bertepatan dengan Rabu Pahing pada penanggalan Jawa. Minggu lalu, Jokowi sempat membanta isu tersebut. Namun, kabar terbaru, selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 kemarin, sejumlah menteri dan tokoh politik dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menghadap Presiden. Mereka yang dipanggil di antaranya Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Sofyan Jalil, Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, hingga Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto serta Wakil Menteri ATN atau BPR Surya Chandra juga diminta menghadap Jokowi. Saat ditanya wartawan soal agendanya di Istana, hampir seluruh Menteri enggan bicara. Mereka mengaku tak tahu menahu apakah pemanggilan ini terkait dengan isu reshuffle atau tidak. Enggak tahu. Tunggu saja nanti Pak Presiden. Rapat aja kali, kata Sofyan Jalil. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hadi Cahyanto. Dia mengaku dipanggil ke Istana secara tiba-tiba. Terlepas dari hal itu, beredar kabar tentang siapa saja Menteri yang diganti. Siapa saja, berikut nama-nama mereka, Menko Perekonomian, Air Langga Hartarto diganti Luhut Panjaitan Menko Marinves, Luhut Panjaitan diganti Erik Thohir Menteri BUMN, Erik Thohir diganti Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin diganti Abdul Kadir Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya diganti Zulkifli Hasan Menteri ATR, Sofyan Jalil diganti Bahlil Lahadalia Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo diganti Muldoko KSP, Muldoko diganti Hadi Cahyanto. Seperti diberitakan, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memanggil sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju dan Tokoh Nasional Keistana Negara. Pemanggilan mereka dikaitkan dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet yang belakangan ini Kian Santer. Mereka yang dipanggil Presiden Jokowi diantaranya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri ATR atau BPN Sofyan Jalil. Kemudian Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Wakil Menteri ATR atau WKBPN Surya Chandra. Ada pun tokoh nasional yang dipanggil Presiden Jokowi, yakni Ketua Umum Panjul Kifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Keputusan untuk melekaukan reshuffle terhadap Menteri telah menempuh beberapa evakuasi termasuk pembahasan yang mendalam. Kalau sampai akan dilakukan reshuffle kabinet kami meyakini itu sudah melalui evaluasi yang panjang dan melalui pertimbangan yang rasional dan matang, ucap Joni. Lebih lanjut Menteri Komunikasi dan Informatika RI atau Menkominfo ini menyatakan, Partai Nasdem juga akan menghormati segala yang menjadi keputusan Presiden Jokowi nantinya.